Virau momen berpelukan dua ibu bayi di Bogor yang anaknya tertukar. Mereka mengaku bahagia lantaran bertemu dengan anak kandungnya masing-masing. Seperti yang diberitakan sebelumnya, seorang ibu tengah memperjuangkan mendapatkan anak kandung yang sempat tertukar. Kini usahanya berbuah hasil, bahkan tes DNA sudah keluar dan menunjukkan hasil yang positif. Kedua ibu bayi yang tertukar ini tampak sangat menangis haru. Pada Jumat 25 Agustus 2023, Polres Bogor melakukan mediasi terhadap kedua belah pihak. Lalu pihak kepolisian pun mengumumkan hasil tes DNA silang itu. Mediasi yang dilakukan sejak pukul 15 waktu Indonesia Barat ini berlangsung selama kurang lebih 6 jam. Dan sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, Kapolres Bogor yakni AKBP Rio Wahyu Anggoro mengumumkan hasil tes DNA tersebut. Menurutnya setelah upaya panjangnya selama ini, pihaknya bersama dua keluarga bayi yang tertukar mendapatkan hasilnya. Dan benar saja, kata AKBP Rio Wahyu Anggoro, bayi tersebut dinyatakan tertukar. Lalu dalam penjelasannya di Mako Polres Bogor, terlihat AKBP Rio berada di antara dua ibu bayi tertukar tersebut. Suasana haru terlihat ketika detik-detik pengumuman itu. Walaupun Siti dan Dian menggunakan masker, namun terlihat kedua matanya bengkak seperti habis menangis seharian. Bahkan setelah pengumuman itu selesai, keduanya tampak memegang sebuah map berwarna pink. Lalu mereka berpelukan dan saling menangis. Bahkan pelukannya itu tidak dilepas dalam waktu yang cukup lama. Air mata keduanya pun pecah. Sebelum pengumuman itu, kedua keluarga sudah menunjukkan tanda-tanda hasil tes DNA yang positif. Karena beberapa waktu lalu, tempatnya saat keluarga bayi datang, terdengar suara tangisan di Polres Bogor. Bahkan sang ibu pun enggan berbicara mengenai masalah ini. Selain itu, dalam mediasinya di Polres Bogor, hanya sebagian keluarga saja yang boleh masuk ke dalam ruangan. Hal itu diungkapkan oleh KBO Reskrim Polres Bogor, Ibtu Hafiz Akbar. Sejumlah keluarga lainnya pun terpaksa harus menunggu di luar. Bahkan suasana kesedihan dan harap-harap cemas itu sempat menyelimuti kedua keluarga di Polres Bogor. Kini, hasil tes DNA silang itu sudah diumumkan dan dinyatakan tertukar. Bahkan keduanya pun terlihat sepakat menerimanya. Keduanya juga nampak sangat bahagia bisa kembali bertemu dengan anak kandung yang selama ini terpisah. Mereka mengatakan bahagia bisa bertemu dengan anak kandungnya. Adapun, Siti dan Dian berpelukan sambil memegang map berwarna pink di kantor polisi. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.